Dalam evaluasi tahun 2016 yang diselenggarakan di gedung Widya Sabah Universitas Udayana, pencapaian yang telah diraih UNUD sepanjang tahun 2016 masih perlu ditingkatkan agar mampu mengantarkan menjadi universitas yang memiliki daya saing tinggi. Rektor Universitas Udayana Ketut Swastika mengatakan, dalam menyosong tahun baru 2017 nanti, banyak hal yang sudah dilakukan oleh UNUD di tahun 2016, seperti penguatan tatak lola yang sudah sukses di tahun 2009 hingga 2014, penguatan daya saing nasional dari tahun 2015 hingga 2019 yang masih memerlukan perjuangan agar menjadi universitas nasional yang mampu mengembang tugas dari negara, dan penguatan daya saing internasional di tahun 2020 hingga 2024 yang masih menjadi pencapaian yang dicita-citakan Universitas Udayana ke depannya. Dalam kesempatan tersebut, Rektor UNUD tersebut sangat berbahagia karena UNUD telah meraih akreditasi A dan memperoleh QS bintang 3. Saya senang sekali, gembira sekali tentunya 2016, jadi dari payah selama 3,5 tahun, paling tidak ada momen-momen, ada poin-poin yang bisa dicapai, yang terukur dari UNUD di Sudayana. Misalnya adalah dari aspek keuangan, Udayana sudah WTP 2016. Dari aspek akreditasi, sekarang di nasional kita sudah A, yang ketiga di internasional sudah menaik, terutama QS, QS star itu dari satu loncat ketiga. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia hanya beberapa gelintir yang QS-nya itu tiga, jadi mungkin tidak lebih dari 10. Jadi ini adalah webometrik juga sembilan naik berkat support dari sistem IT yang ada. Jadi ini adalah capaian-capaian yang real, yang terukur, yang sudah dicapai dalam kurun tiga kepemimpinan selama tiga setengah tahun. Ini suatu hal yang sangat membanggakan, yang boleh katakan barulah bisa Udayana mencapai pada posisi seperti ini. Dan ini tentu karena kerjasama semua pihak, semua staff, termasuk juga karyawan sekarang sangat support. Jadi ada suatu motivasi yang luar biasa selama saya mimpin ini untuk keinginan majunya itu. Jadi itu ada terasa sekali. Nah ini mudah-mudahan ke depan Udayana lebih hebat lagi. Itu harapan saya. Ketua Unit Sumberdaya Informasi Universitas Udayana, Iketut Gede Dharma Putra mengatakan, Unit Sumberdaya Informasi meluncurkan produk barunya, yang merupakan tugas utama USDI, yaitu pembangunan pusat data dan informasi yang sering disebut pangkalan data unut. Pembangunan pusat data dan informasi tersebut merupakan sebagai pendukung keputusan yang diharapkan bisa dibanfaatkan para pimpinan yang berada di setiap sekot di lingkungan Universitas Udayana. Ya, kali ini, USDI, Unit Sumberdaya Informasi Universitas Udayana, kita meluncurkan sebuah produk barunya, yang merupakan tugas utama dari USDI, yaitu pembangunan pusat data dan informasi Universitas Udayana, atau sering disebut dengan istilah pangkalan data unut. Pangkalan data unut ini merupakan database untuk pendukung keputusan, yang bisa dimanfaatkan oleh para pimpinan di setiap level, untuk memperkuat kualitas keputusannya. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Lut Bin Sar Panjaitan memberikan ucapan selamat atas capaian yang dirai Universitas Udayana. Diharapkan ke depannya, unut bisa terus berinovasi untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Aliputra Bali TV